Selamat datang kembali di Mata Kuliah Komunikasi Bisnis Kali ini kita ada di bab Non Verbal Communication Di bab Non Verbal Communication ini kita membahas tentang komunikasi yang ada di balik kata-kata Jadi mungkin atau tidak sih sebenarnya kita ini berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata Yang perlu diingat bahwa di dalam komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara Tidak hanya sekedar mengirim pesan Tetapi juga menerima pesan Sehingga pada saat Non Verbal Communication Jika seseorang berusaha mengirimkan pesan kepada lawan bicaranya atau lawan komunikasinya Maka kita harus memastikan bahwa yang menerima pesan itu juga mampu menangkap maksudnya Berdasarkan penelitian bahwa separuh dari pesan yang kita sampaikan Itu melalui komponen atau elemen Non Verbal Misalnya penampilan Your Appearance Kemudian Your Body Language Bahasa Tubuh Tone atau nada bicara kita Dan yang terakhir biasanya Peace of Your Voice Jadi Cara kita berbicara entah itu cepat, pelan Sehingga lawan bicara kita mampu menangkap maksud di dalam atau di balik kata-kata tersebut Komunikasi Non Verbal ini Sampai duluan Sebelum komunikasi verbal Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu Maka komunikasi Non Verbal ini yang paling penting Before someone process our verbal messages Jadi misalnya Kita akan pidato Melakukan Speech gitu ya Pidato Maka Sebelum kita melakukan pidato Gerak tubuh Pakaian Kemudian Cara kita Bergerak Menggosok-ngosok hidung Nah itu misalnya Itu akan sampai duluan sebelum Kita berbicara Lawan bicara kita Atau orang yang Menerima pesan kita Sebelum Kita berbicara Itu sudah menerima pesan duluan Taken in our appearance Jadi Tadi tampilan Entah tampilannya rapi Dari rambut Kemudian dari cara berjalan Sebelum sampai ke mimbar Kalau itu pidato Ya itu semua kan Sampai duluan Register our enthusiasm And sincerity Dan komunikasi non-verbal ini Ini sangat sulit Untuk dibohongi Untuk menunjukkan Antusiasme kita Dalam Mencampaikan pesan Dan juga Ketulusan Jadi saat seseorang Berbicara Meskipun dia berbohong Ya sebagian dari kita Kita akan Mampu Menerima Ketulusannya Sebagian dari kita Akan mampu Menangkap Antusiasme Dari Orang tersebut Note our tone of voice And process all into Non-verbal message Jadi Nada bicara kita Itu akan diproses Sebagai Pesan Non-verbal Sebagai contoh Misalnya Yang paling sederhana Adalah salam Misal saya menyampaikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau dalam Nada yang jauh lebih pelan Tone-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu hal-hal yang Sama Komunikasi verbalnya Semua sama Menyampaikan salam Tapi dengan Tone of voice Yang berbeda-beda Yang menunjukkan Antusiasme yang Berbeda-beda Yang menunjukkan Ketulusan yang Berbeda-beda juga If this message Reinforce The content of verbal one It means we send A powerful message Jadi kalau Lawan bicara kita Yang menerima Komunikasi verbal kita Juga menangkap Komunikasi non-verbal kita Maka akan jadi Powerful message Maka lawan bicara kita Akan langsung menangkap Apa yang disampaikan Oleh Orang ini Tetapi Jika tidak cocok Jadi kita Menyampaikan dengan Cara yang berapi-api Tetapi Gerak tubuh kita Atau komunikasi non-verbal kita Tidak Se-antusias itu Maka tidak akan Tercapai If the two messages Do not match They may cancel each other And that means No message deliver Jadi Jika itu tidak Singkron Antara komunikasi Verbal dan komunikasi Non-verbal Ya maka Tidak ada Pesan yang disampaikan Ya Anda mungkin Melihat itu Jika kita Melihat kotbah Dari Ulama Entah anda Agama Apapun ya Dari pendeta Dari pastur Dari ustad Dari Pengkotbah Jumat yang Bagi kita Yang muslim Kalau kita temui Setiap minggu Terutama bagi yang laki Kita akan bisa Melihat Antusiasme Orang yang Menyampaikan Kotbah tersebut Apakah orang Yang menyampaikan Kotbah ini Antusias atau tidak Tulus atau tidak Jika orang Menyampaikan Kotbah tadi Tulus Antusias Penuh semangat Ya otomatis Kita tidak akan Mengantuk Kita akan Mendengarkan dengan Seksama Begitu Komunikasi Non-verbal Definisinya Secara Umum Itu adalah Proses of sending And receiving Wordless messages By means of Facial expression Raut muka Jadi proses menerima Dan juga mengirim Pesan yang Tidak berupa Kata-kata Entah itu berupa Facial expression Raut wajah Raut muka Gaze Pergerakan Gesture Posture Body language Gerak tubuh And tones of voice Tadi sudah dijelaskan Non-verbal cues include Jadi petunjuk dari Non-verbal Termasuk di dalamnya adalah All expressive science Termasuk gerak tangan Termasuk ekspresi wajah Bersedih Gembira Dan Yang lain Which are used to send and receive message Jadi Bukan hanya pada saat kita menyampaikan Tapi juga pada saat kita menerima Pesan tersebut Misalnya Pada saat kita dihajak Bicara Oleh lawan bicara Kita Manggut-manggut Atau kita menunduk Tapi sambil Melihatin handphone Atau kita sambil Bertopang gagu Atau kita sambil Menggunakan Gesture Atau gerak tubuh Yang menantang Misalnya Yang sederhana Misalnya Sambil berdiri Kemudian Dua tangan kita Bersedekat Dan Raut muka kita Seakan-akan menantang Tidak percaya Nah begitu Itu termasuk komunikasi Non-verbal Ada banyak unsur Di komunikasi non-verbal Nanti akan saya bagi Dalam beberapa bagian Yang pertama adalah Recognizing Atau mengenali Tadi sudah facial expression Entah itu dalam bentuk sedih Atau tidak Kecuali memang Orang tersebut Sangat mahir Berpura-pura Atau dalam kondisi Seperti sekarang ya Kita semua banyak yang Menggunakan masker Maka Facial expression ini menjadi Lebih sulit Untuk Dikenali Yang berikutnya Gesture atau posture Nah seperti yang saya lakukan Sekarang ini gitu ya Karena tanpa ada Kamera Yang menyorot saya Maka Gesture atau posture saya Tidak Dikenali Begitu Sangat sulit untuk dikenali Vokal Nah Vokal ini Setiap orang Dikaruniai Vokal yang berbeda Dan dikaruniai Vokal yang khas Ada beberapa orang Yang memiliki Karakter vokal Yang sangat Apa Kalau beberapa orang Bilang itu renyah Empuk Dan sangat enak Sekali untuk didengar Seperti teman-teman Penyiar radio Kemudian Kalau mungkin Anda yang naik pesawat Teman-teman pramugari Nah itu Punya karakter vokal yang Mungkin kalau kita mendengarkan Sangat Nyaman untuk didengar ya Pembawa acara Di TV MC Nah gitu Tapi ada orang yang tidak memiliki Karakter vokal Seperti itu Tetapi memiliki Antusiasme Dan ketulusan yang sangat Baik Dan itu kita bisa mengenali Dengan sangat mudah Personal appearance Ini kalau kita face to face Kemudian melakukan kotba Tampil di mimbar Mengajar Saya tidak bilang bahwa Orang yang rapi Penampilannya itu Selalu baik Atau pasti baik Tidak Tetapi Kalau Anda melihat Orang yang di depan itu Kemudian berbicara Dan Memiliki penampilan yang Tidak rapi Awut-awutan Begitu ya Rambut yang seperti Tidak disisir Bajunya lusuh Begitu Sebelum orang itu Berbicara Maka kita seakan-akan Kok tidak yakin ya Anda yang non-muslim Misalnya yang Kristen kemudian Melihat di gereja Melihat pendeta Anda Pakai kaos oblong Gitu misalnya Pakai sandal jepit Begitu Gimana rasanya Sama dengan Anda Kalau yang di masjid Lihat kotba Jumat Begitu Tampil di mimbar Kotipnya Kemudian Loh kotip ini kok pakai Kaos oblong Kaos oblong Polos Lusuh Begitu ya Tidak pakai peci Rambutnya awut-awutan Apa yang Kita dapatkan Di impresi pertama Atau recognizing pertama Ya kita pasti malas Ini orang ini niat Gak sih Gitu Ya Uh Niat pak Yang penting isinya Begitu Ya tapi sama saja Ya itu Recognisi pertama Touch Ini nanti akan saya bahas Di Pembahasan berikutnya Termasuk juga Time and Space Nah Ini yang kita hadapi Sehari-hari Sekarang Di messenger Ya Emoji Di Sosial media Di facebook Di instagram Dan sekarang Sudah naik level Menjadi Stiker Dengan Ragam Yang sangat Variatif Ya Nah Ini tadi Sebagian yang sudah Saya sebutkan Ada Clothing Baju Hairstyle Tatanan Tatanan Rambut Tatanan Rambut Ini bukan Hanya yang terlihat Misalnya Menggunakan Peci Nah itu Berarti Pecinya Seperti apa Orang ini Orang ini Mujibat Mujibatnya Tidak Karu-karuan Tapi ternyata Yang disampaikan Bagus Tapi Kita sudah Tidak yakin Pada saat awal Arsitektur ini tempat Simbol Tadi sudah Dan Kita jarang ya Kalau di Indonesia Icon tadi sudah Handwriting Ini kalau kita Mengajukan proposal Ya dan Sekarang sudah Sudah tidak Ada ya Sepertinya Kita nulis proposal Dengan tulisan tangan Itu sepertinya Sulit Arrangement of word Kalau ini Sangat mungkin Untuk ditipu ya Ada banyak Tool di luar sana Yang Mampu Memperbaiki Susunan kata kita Jadi Tiga yang terakhir ini Handwriting Arrangement of word Physical layout Of a page Ini Kalau kita Mengajukan proposal Secara tertulis Dan ini sangat mudah Untuk Dimanipulasi Nonverbal sound Not word Jadi bukan kata-kata But convey a meaning Jadi misalnya Misalnya Saya ngomong begini Betul Berarti kita akan Bertanya-tanya Kemudian saya bilang lagi Betul Nah itu Kita menegaskan Betul Nah itu kita Apa Emphasize Menekankan bahwa Ya itu betul Betul Nah itu kita bertanya Sama Kata-katanya sama Tapi Vocalization Itu convey a meaning Jadi menekankan Arti yang Berbeda-beda Itu kenapa Dibagi menjadi tiga Yaitu Characterizer Qualifier Dan Segregate Nanti ini kita akan Bahas lagi di Bab yang Berbeda Nah kemudian Movement Movement ini Sangat penting Kenapa? Karena kadang kita Tidak sadar Ya Di Dunia politik Ada banyak Lembaga konsultan Yang Mengatur Movement Pidato Dari Toko-toko Politik Kenapa? Karena ini penting Ya Body Limp Cara kita Bersandar Cara kita Berdiri Head Cara kita Bergerak Kepala kita Menyapu Ruangan Jadi Seakan-akan kita Noleh dari kiri Ke kanan Kepala kita Padahal itu Kita mengikuti Gerak Promter Atau gerak Tulisan Yang ada di layar Jadi ada beberapa Toko politik yang Kalau Anda lihat Misalnya Dia seakan-akan Atau beliau ini Seakan-akan Kepalanya itu Bergerak dari kiri ke kanan Menguasai audiens Padahal tidak Sebenarnya beliau ini Membaca dari Monitor Yang sudah Disediakan Dari kiri ke kanan Karena monitornya ada tiga Di kiri Di tengah Di kanan Dan tulisannya berjalan Dari kiri Tengah ke kanan Tapi Bagi pemirsa Yang melihat Itu akan melihat bahwa Beliau ini sangat menguasai Mimbar Sangat menguasai Panggung Itu Berbeda Kinetic Gesture Fit and Lex Cara kita bergerak Cara kita Kalau ini menerima Komunikasi Cara kita Menerima komunikasi Dari Lawan bicara kita Kaki kita kemana Arahnya Silang ke depan Silang ke atas Atau diam Atau apa Kalau bahasa Jawa itu Selonjor Lurus Seakan-akan Males mendengarkan Atau kita tegap Seakan-akan kita serius Mendengarkan Facial expression Tadi sudah Tidak hanya Tidak hanya pada saat Kita berbicara Tapi pada saat Kita Menerima Menerima Komunikasi dari Lawan bicara kita I behavior Mata kita kemana Begitu Kita mendengarkan Mata kita kemana-mana Tapi Itu kinetic Gesture Posture juga Tadi sudah Dan Ada emblem Atau aksesori Emblem ini Seakan-akan tidak penting Tapi Faktanya penting Sebagai contoh Misalnya Jempol Thumbs up Wah bagus Bilang bagus Dengan Mengacungkan jempol Kalau di Dunia politik Biasanya Tanda V Victory Finger pointed To temple Misalnya Atau apa saja Hand gasping Truth Dengan Gesture Mencegik Hand to mouth Makan Atau bisa juga Hand to mouth Eh Jangan berisik Begitu Eyes close Memejamkan mata Meremah Begitu Misalnya Akan-akan tidak Mendengarkan Ya Itu emblem Nah emblem tadi Bisa juga Karena Menghina Insult Bisa juga karena Direction Bisa karena Greeting Salam Pembuka Bisa juga karena Departur Bye-bye Dada-dada Saya sudah selesai Nah itu emblem Jadi Emblem ini Paling banyak Itu menggunakan Tangan Open the hands But not Exclusively Bisa juga Misalnya dengan Nose wrinkle Tadi yang saya sebut Di awal Mengusap-ngusap Hidung Kalau kita sambil Berbicara Mengusap-ngusap Hidung Mungkin Mungkin Itu tanda bahwa Kita tidak Tulus Atau kita tidak Jujur Dalam berbicara Tapi kalau kita Sebagai lawan Bicara Mungkin Itu menjadi Tanda bahwa Kita Males dengerin Orang ini Drop the jaw Kaget Wah gitu Betul pak Seperti itu Nah begitu Up turn palm Serak shoulder Apa Bahu kita naik Yakin tak pak Kayak gitu Uncertainty Jadi tidak Pasti Ya itu Komunikasi nonverbal Jadi kalau Kita rangkum Dari awal tadi Komunikasi nonverbal Itu yang Tidak dengan Kata-kata Biasanya dengan Postur Facial expression Atau raut wajah Kemudian Emblem Aksesori Gerakan tangan Gerakan Kepala Kemudian Gerakan mata Posisi kaki Yang menandakan Bahwa kita Mengekspresikan Sesuatu Di balik Kata-kata Kalau kita Sebagai pembicara Atau Jika kita Sebagai lawan Bicara Menandakan Kita ini Menerima Atau tidak Maksud Dari Yang mengirimkan Pesan Di dalam Komunikasi Tersebut Itu bagian Pertama Dari Komunikasi Nonverbal Selanjutnya Kita akan Ketemu Dengan Materi Tetap Di Nonverbal Tapi Di bagian Kedua Yaitu Touch Behavior Atau Dengan Menggunakan Sentuhan Terima kasih Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Tutankan Alpen SNO само SNO Pesan L SNO Terima kasih telah menonton!